Pelantikan Presiden di Indonesia, hari ini Indonesia akan melantik Jokowi Dodo dan Maruf Amin yang akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Sejarah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah bergulir sejak awal keberdekaan Indonesia. Hari ini adalah bagian dari Sejarah Indonesia. Jokowi Dodo akan kembali dilantik sebagai Presiden untuk kedua kalinya. Sejarah pelantikan Presiden Republik Indonesia bermula sejak awal keberdekaan Indonesia. Soekarno terpilih dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pertama pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai Wakil Presidennya adalah Muhammad Hatta yang menjabat hingga tanggal 1 Desember 1956. Kepemimpinan Soekarno bergulir selama 22 tahun hingga digantikan oleh Presiden ke-2, Soeharto. Soeharto dilantik menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia secara penuh pada 27 Maret 1968. Pada momen tersebut, Soeharto menyampaikan pidato perdanaannya sebagai Presiden ke-2 Republik Indonesia. Dalam upacara pelantikan selama 40 menit itu, Soeharto mengajak masyarakat untuk melaksanakan putusan sidang umum ke-5 MPRS, terutama bidang pengelumunan. Presiden ke-2 Soeharto menjadi orang nomor 1 di Indonesia selama 32 tahun dan mengalami 7 kali pelantikan sebagai Presiden, sebelum akhirnya digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab disebut B.J. Habibie. B. Habibie dilantik sebagai Presiden RI ke-3 menyusul pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Pelantikan Habibie tidak dilakukan di gedung DPR-NPR, karena pada saat itu gedung DPR-NPR telah diduduki oleh mahasiswa. KIAI Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gusdur, menjadi Presiden yang ke-4 di Indonesia, menggantikan Presiden B.J. Habibie pada 1999. Gusdur dilantik pada 20 Oktober 1999. Tidak ada yang unik dalam proses pelantikannya. Namun pada saat itu Gusdur tidak bersama wakilnya. Gusdur pun masih harus mencari wakilnya dan terpilihlah Megawati Soekarno Putri sebagai wakil Presiden mendampingi Gusdur. Pada tahun 1999 hingga tahun 2001, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid. 23 Juli 2001, Megawati kemudian diangkat dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ke-5 dan menjabat selama tiga tahun. Tiga hari berselang, Hamzah Has pun dilantik menjadi wakil Presiden mendampingi Megawati. Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang kita kenal sebagai Presiden SBY, merupakan Presiden ke-6 Indonesia. SBY dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004 bersama dengan Yusuf Kala sebagai wakil Presiden. SBY memimpin Indonesia selama dua periode. Di periode keduanya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, SBY serta wakilnya Budhoyono resmi dilantik di gedung MPR Selasa 20 Oktober 2009. Jokowi dodo atau yang akrab dengan sapaan Jokowi adalah Presiden Indonesia yang selanjutnya memegang pemerintahan kini ke saat ini. Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia menggantikan Presiden SBY yang telah habis masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2014. Ada yang berbeda dari pelantikan Jokowi. Pusat pelantikan di MPR, Jokowi JK naik Andong dan beriringan menuju Istana Merdeka.